ya kita dari awal lah ya tentang ini saya ulang aja penjelasannya ini masalah Windows itu yang paling penting adalah fungsinya bahwa Windows adalah salah satu sistem operasi katakanlah ini disebut modern modern sistem operasi sebenarnya semua sistem operasi sekarang modern ya ya sistem operasi itu dia memiliki beberapa fungsi yang fungsi-fungsinya itu bisa digunakan oleh aplikasi yang berada di atasnya nah sistem operasi itu punya setiap jenis sistem operasi itu punya versi-versinya katakanlah kalau kita di Windows dulu saya pertama kali pakai Windows ada Windows 31 saya pakai Windows Windows 31 Windows 3 dulu ya kalau anda kan mengenal Windows langsung Windows 7 atau Windows XP mungkin ya Windows XP itu Windows sebelum Windows 7 ya Windows 6 itu ada saya Windows 3 kemudian ada Windows 4 ada Windows 5 gitu ya tapi namanya tidak Windows 4 5 6 tidak pakai angka namanya tapi namanya pakai XP jadi Microsoft itu perusahaannya ngasih nama persidu kadang tahunnya kadang angkanya kadang istilahnya ya ada Windows Windows Mi ya saya dulu pernah pakai Windows namanya Windows Mi jaman jaman tahun 2000 ya Anda masih apa Anda masih 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 ya bisanya masih cuma lari-lari aja kan belum pakai komputer dulu kan tahun 2000an kan ini udah lahir ya tahun 2000 ya udah ya saya masih masih rerecanaan Pak ya ini kan tahun 20 ya berarti umur anda kan belum 20 kali masih bobopoli tai yang udah senior ya udah lain nyanyikan ya Nah kemudian di Windows cepat dulu apa disk manajemen disitu saat ini ada hadis yang berada di komputer kita rata-rata itu namanya ada hadis jenisnya ada ada ide ada sata kemudian ada plastik termasuk kemudian ada SSD kalau disebut berarti penyimpanannya permanen untuk membedakan dengan apa dengan dengan apa dengan apa ini saya ada tulis begini nggak tahu dengan ram dengan ram fungsinya sama sama-sama untuk store menyimp menyimpan ram menyimpan disk juga menyimpan kenapa harus ada dua yang ini menyimpan selama komputer bekerja ini menyimpan walaupun komputernya sudah tidak bekerja supaya data-data yang mau digunakan di kemudian hari bisa digunakan kembali maka disimpanlah pakai disk prosesnya disebut apa prosesnya disebut sip sampai sip menyimpan menyimpan itu adalah memindahkan atau meng-copy apa yang ada di RAM ke ke disk bisa ke harddisk bisa ke flashdisk bisa ke SSD atau bisa ke ini apa lagi termasuk apa room ya DVD sekarang CD room udah jarang masuk disk ya jadi kalau namanya disket disk itu berarti dia permanen setiap disk itu ya kalau hadis ini jenis hadis jenis hadis FD atau SSD itu kalau kita beli itu pertama kali dia kosong seperti ini belum belum tahu data yang mau disimpan apa belum belum dibagi-bagi juga tempat penyimpanannya sehingga sebuah disk baru bisa disimpan kalau sudah diformat format ini nanti menentukan data yang bisa diletakkan itu data jenis apa apakah data Windows data Linux atau data yang jenis mesintos ya jenis-jenis datanya apa itu makanya harus diformatnya ditentukan kalau ibaratnya tanah ditentukan nanti itu mau ditanam apa ditanam tomat ditanam padi atau ditanam apa itu dan beda itu pengolahannya namanya format tetapi sebelum diformat karena hadis sekarang besar-besar itu harus dibagi-bagi dulu membagi-bagi sebuah hadis menjadi beberapa bagian secara logik itu namanya part partisi ya namanya partisi jadi kalau anda pernah punya hadis dari awal baru hadis itu dipartisi dulu jadi empat bagian atau tiga atau umumnya yang kebanyakan dua ya jadi dua bagian yang satunya ini untuk data OS yang satu nanti untuk letak data kita dibuat di dua partisi atau mungkin nanti disini letak program itu bisa jadi ada tiga partisi kalau di Windows setiap partisi itu kelihatan dari nama hurufnya misalkan yang ini namanya C ini namanya di kalau di Windows ya kalau di di Windows itu partisi jadi nama volume ya namanya C drive ya di gitu ya bisa eh bisa nah di 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 komputer anda Windowsnya Pak sampai apa itu jadi ada yang sampai F nah padahal hadisnya satu tapi kok ada C seolah-olah ada tiga hadis sebenarnya hadisnya satu tapi partisinya yang dibuat menjadi beberapa beberapa itulah hasil dari partisi setelah di partisi nanti di format di format ya formatnya misalkan kalau Windows sekarang komponnya pakai FBS kalau Windows nama formatnya ya kalau kalau Linux ekstremnya beda lah ya empat pakai extension dia ya extension atau pakai jurnal seorangnya nama formatnya kalau di Linux gitu makanya nanti file yang dari itu kalau langsung ada baca di Windows enggak kebaca dia kenapa karena beda format jadi itulah gunanya jadi ingat ya setiap hadis itu di partisi dulu baru di format atau kalau mau satu partisi langsung aja format partisinya satu itu itu nanti tapi nanti kalau anda belajar Linux nanti di OS anda belajar lino ya setiap partisi nggak jadi C nggak ada D nggak ada sama dengan Android yang Android ada C nya enggak enggak ada tapi kalau Windows Windows kan ada C nya ya ada C ada D ada ada itu hasil dari par hasil dari partisi ya ini nanti kebanyakan saya cepatin jadi sistem operasi sekarang itu punya fitur seperti ini makanya disebut modern multi-user berarti bisa diakses oleh banyak user multi-user ini ada dua ada yang pada waktu yang sama ada pada waktu yang berbeda kalau di Linux kita bisa multi-user orangnya pada waktu yang sama jadi pada saat ini saya masuk ke Lidup pada saat yang sama orang lain juga masuk ke Lidup itu lewat jaringan tapi kalau di Windows yang banyak digunakan orang multi-usernya itu ganti-ganti ya jadi Anda buatkan usernya ada beberapa buah nanti tinggal apa tinggal kalau yang si A mau pakai Windows dia pakai akunnya dia ya usernya dia kalau si B pakai akunnya dia itu namanya juga multi-user kemudian multitasking nah multitasking maksudnya komputernya pada saat yang sama dia bisa mengerjakan beberapa aplikasi sambil anda ngerti sambil mendengar suara musik pakai satu komputer yang sama itu namanya multitasking nah kalau multi-processing itu dibawah multitasking ya di bawah multitasking ya atau bisa juga karena sekarang CPU-CPU sekarang itu kan core-nya banyak ya ada yang dual core ada yang kuat core ada yang sekarang hexacore atau kalau kalau yang pakai Intel ada yang pakai Intel ada core-i3 core-i7 gitu itu kan core-nya itu lebih dari satu itu namanya multiprocessing jadi pada saat yang sama beberapa prosesornya bekerja serempak nah multiprocessing atau bisa juga dalam bentuk multiprocessing ini berbentuk software jadi beberapa software itu berjalan serempak padahal CPU-nya satu nah itu namanya multi-threading multi-thread beberapa program dibuat menjadi kecil-kecil kemudian itu bisa dijalankan at the same time pada waktu yang sama nah OS sekarang itu mendukung ini semua itulah yang namanya tadi OS modern Windows termasuk sekarang ini udah bisa ya makanya Windows sekarang ya apalagi yang untuk server ya Oh ya ini perlu juga anda di saya beri penjelasannya OS itu ada yang di yang di yang digunakan hanya untuk server untuk server jadi komputer server kita install OSnya server jadi kalau Windows Windows server namanya kalau Linux server ada yang untuk komputer kayak kita ini namanya klien-klien-klien jadi OSnya itu beda-beda kalau tapi kalau Linux kalau kayak ya kayak Ubuntu juga beda ya ada kalau mau download-download OSnya untuk desktop nah ini klien ini kadang-kadang disebut juga desktop kalau desktop kan tidak bukan untuk server karena kalau untuk server inilah yang butuh fitur multi-multi ini harus benar-benar jalan multi-user multi-tasking multi-processing multi-critical di server kenapa karena server kan satu diakses oleh orang rame-rame ya kayak portal kita itu sehari diakses bisa 3000 orang serempak ya makanya kemarin orang itu sempat tidur ya minggu pertama kedua ketiga makin banyak karena ada aplikasi e-learningnya jadi makin berat kalau sekarang kan udah ini oke itu itu yang pertama ya nah beberapa fungsi dari OS itu bisa digunakan ya untuk beriterasi ke bisa untuk mengatur masalah penyimpanan bisa mengatur masalah interface ya bagaimana user menggunakannya juga mengatur bagaimana aplikasi itu diletakkan di RAM memang bermanage ya baik hardware maupun software itu dimanage oleh sistem operasi penggunaan makanya dia fungsinya untuk bagaimana hardware diakses bagaimana file dan folder dimanage bagaimana tampilannya jadi Windows sama Linux beda tampilannya kalau ini kan tampilan Windows ya Windows 8 ya itu bagaimana aplikasinya juga karena kalau Anda membuat aplikasi untuk Windows itu nggak jalan di Linux Anda buat aplikasi di Linux nggak jalan di Windows kalau aplikasinya aplikasi desktop bisa Pak kalau multi-platform mendukung untuk membuat platform ya nanti dikompil ulang tapi kompilasinya berbeda nanti kalau kalau mau digunakan untuk beberapa sistem operasi soskotnya mungkin sekarang ada satu tapi nanti dikompilasi for Windows kompilasi for for Linux misalkan harus begitu kenapa karena all sistemnya berbeda termasuk Java yang katanya bisa multi OS itu pun di java itu harus ada java itu harus ada namanya mesin virtualnya ya JPM ya atau ada juga yang sebenarnya itu bukan ini ya aplikasi Windows bisa jalan di Linux tapi bukan jalan di Linuxnya di di Linuxnya di install dulu interface Windowsnya nanti baru Windowsnya dipanggil apa namanya itu win ya win kita instalkan aplikasi Windows tidak bisa jalan tapi tidak optimal sekarang kita ke versi dulu setiap sistem operasi ada versinya misalkan Windows ada versi 7 versi 8 versi 81 versi 10 ini di di sini ada ada XP dulu ya tadi ada kawan berarti anda masih jaman XP masih sudah ini ya sudah sadar diri ya sudah ya sudah hidup ya ya Pak terus sebelum XP ada Windows ini ada Windows 2000 dulu namanya ya saya pakai semua ini kita juga dipakai ada Windows nah Windows pertama kali dia bernama Windows itu 95 pertama dulu Windows nggak pakai Star Windows itu dulu kayak Android sekarang kotak-kotak gitu ya Android Windows zaman dulu itu jadi Android itu tampilannya ya niru Windows itu sendiri sebenarnya niru Mesintos wah ini kalau ada belajar sejarah menarik itu makanya anda ikutin ya karena ada Mesintos tadi ya Windows itu ini ini Windows yang dibuat oleh si Bill Gates itu niru niru yang dibuat oleh si Steve Job ini Mesintos ditirunya ditirunya tapi sekarang ini yang tiruannya lebih laku dari yang dari yang 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 ditirui sama kayak Android ya Android itu niru kan Android niru apa ios ios yang suka baca teknologi ios Pak Android itu niru punya Apple ya yang niru iPhone ya ditiru tuh sama si yang pengembang Google ya sampai mereka ke apa kerana hukum ya mau nih wah ditiru nih kami ya ternyata sekarang tiruannya lebih banyak yang pakai ya itu masalah harga ya bukan masalah tunjuk kerja ya enggak karena harganya memang karena Android ini memang kena dari Linux ya free kalau ios itu kita beli beli handphonenya Apple itu kita beli OSnya makanya makal karena OSnya kita beli di samping hardwarenya OSnya juga kita beli jadi makanya harganya lebih tinggi ya nah supaya harganya kelihatan tinggi tapi dari orang tertarik dibuatlah tampilan style-nya bagus ya tampilannya memang apakah bodinya atau desainnya itu memang bagus kalau ios ya jadi setiap OS pun ada versinya Android aja ada versinya ya saya enggak tahu sekarang Android versi terakhir apa namanya ada yang ngikutin halo halo Android sekarang versi berapa 11 pak eh 10 apa 11 apa namanya pak 11 kalau di Kiftomrom namanya apa namanya Gorsmelo kayaknya pak ya p p p yang saya tahu namanya itu dia ngikutnya murut apa abjad abjad pak udah R ya sekarang 11 R yang saya ingat dulu yang i ya i i ice cream ya nama makanan semua ya i ice cream sandwich oke ini 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 OS ada Windows ada Ubuntu ada Mesintos kalau Ubuntu ini Linux ya ada Linux tapi sekarang untuk hardware bisa sama ya hardware Intel karena dia X86 ciri khas compatible nya gitu ya X8 itu maksudnya dia eh 22 yang apa yang arsitektur yang pertama kali komputer komputer ini ya PC ya PC pertama kita pakai S86 ya ini saya cepatin ya oke nah kalau kita mau menginstall OS versi-versinya ini sangat dipengaruhi oleh oleh hardware nya yang bagusnya ya kalau Windows 10 Anda install di komputer yang lama gitu ya yang komputer-komputer eh Anda installkan di komputer Atom aja ya yang pro CPU nya lemah itu ya lemot ya ini dianjurkan 1GB RAM nya harus eh ya kalau Windows 10 RAM nya 2GB nih kalau alamat saya lambat sekali 4GB aja lambat ya walaupun tergantung prosesornya juga ya nah waktu Anda install hadisnya Anda siapkan 20GB ya karena selain ada OS nanti mungkin ada Office ya ini tuh apanya untuk pengontrol hardware nya ya di aplikas ya ukuran ini apa ya di 10 ya layarnya di 10 ya minimal ya kemudian ya untuk internet eh waktu kita install ya nggak perlu ada internet tapi kalau mau main internet perlu ada internet jadi setiap ini ada speknya lah gitu bekerja yang membuat dia bekerja lebih optimal ya nah ini oh ini yang tadi ya 32 bit sama 64 bit itu kenapa ya nah ini kalau yang dia 32 bit 32 bit berarti alamat memori 32 bit berarti kalau 32 bit sistem operasinya 32 bit kalau Anda prosesor Anda 32 bit Anda install sistem operasi 64 bit nggak mau deh kemudian kalau 32 bit maksimum 4 giga kenapa 4 giga karena 2 pangkat 3 2 memori RAM nya 4 giga ya nah kalau prosesornya 64 bit maka kalau 64 bit ya bisa diinstal ke versi yang 32 bit bisa compatible ya kalau Anda punya OS 32 bit Anda install ke prosesor 64 bit memang dia bisa jalan tapi tidak optimal kalau prosesor Anda Anda cek 64 bit ya instalkan lah Windows yang 64 bit ya atau aplikasi-aplikasi 64 bit nah ini sebelum Anda install Anda harus cek kompetibel nggak dengan hardware Anda atau dengan OS yang lama kalau mau diupgrade ya nah bisa juga Anda cara menginstal itu bisa dari awal bisa yang lama diupgrade nah ini kalau mau diupgrade bisa dari Windows 7 atau Anda pakai masih Windows 8 kalau Anda upgrade bisa ya atau dulu ada namanya Windows Pista ya sebelum Windows sebelum Windows Windows 7 ya ada namanya Windows Pista itu habis itu buru-buru dibuat Windows 7 yang agak ringan dibuat Windows 8 yang nggak ada starnya orang pada protes akhirnya dibuatlah Windows 8 1 ada lagi starnya jadi Windows itu sempat dulu dibuat sama Microsoft nggak ada tombol starnya orang awam itu protes karena dia terbiasa pakai Windows ada starnya nah Windows daripada disorakin ya dibuatnya lagi starnya di Windows 8 1 Windows 10 udah mirip lagi dengan Windows 7 kayak Windows lama ya kenapa Windows berpikiran nggak ada starnya karena dia pikir kita udah terbiasa sama kayak Android kan nggak ada starnya ya karena dia bayangkan dulu itu kita udah pada pakai touch screen semua di laptop kita kalau laptop ya masih tetap pakai ini ya touchpadnya nah sebelum di install itu datanya anda amankan dulu bisa anda migrasi ya datanya nah ini ada tool-tool untuk memigrasi data ya ya kalau anda mau install ulang ini ya sudah ada isinya sebelumnya kalau anda mau install lagi dengan OS yang terbaru ya anda harus amankan data ya ya Windows punya beberapa tool ini proses menginstall lagi kita menginstallnya di mana? di hadis kita menginstall itu di hadis mana hadis ini? yang nggak pernah lihat hadis ini kok saya nggak pernah lihat Pak? berarti anda nggak pernah buka CPU kok saya nggak pernah buka CPU Pak? ya anda buka CPU anda di rumah tapi listriknya kalau anda baru pertama buka dilepas dulu ya ya kecuali kalau anda mau menghilangkan stres nggak apa-apa listriknya tetap dicolokin anda buka CPU nanti hilang stresnya nyawa juga hilang Pak terkejut listrik itu menghilangkan stres kita kaget ya asalkan waktu listrik waktu listriknya ini apa langsung lepas ya kalau lama baru baru bisa jantung kita berhenti berdenyut ya sebentar ya ada tabung sahih juga ya kita ketika Приhat waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi hadis itu dipartisi waktu kita partisi ada tempat-tempat di mana program tertentu diletakkan di dalam hadis kita ada bagian namanya MBR master boot record jadi begitu komputer kita hidupkan begitu nanti bios puternya langsung yang dia bacanya itu MBR untuk membaca ini bootnya gimana ini pakai boot Windows atau multi boot atau pelindung itu namanya master boot kemudian ada guide partition table kalau hadisnya kita dengan partisi nanti ada partition table di dalam di dalam bagian-bagian hadis kita nah ini ada beberapa ketentuan ada beberapa ketentuan ya kalau pakai MBR kalau MBR itu maksimum partisi primerinya 4 nah maksimum partisinya 2 Tera kita partisi tapi maksimum besarnya 2 Tera tidak ada backupnya kemudian apa ini partisi nboot data store in one place simpan di tempat yang sama baik partisi nboot data any computer can boot semua komputer bisa bisa di boot dari dari ini MBR ya master boot record kalau sistem GVT ini maksimumnya lebih banyak bisa 128 partisi kemudian ya ini ini ternyata udah ada ya Z Zeta ya Zeta itu 10 pangkat 21 kalau Giga Giga 10 pangkat 9 Tera 10 pangkat 12 10 pangkat 21 udah ada Z berarti 10 pangkat 15 udah ada ya 10 pangkat 18 udah ada namanya ada namanya Peta ya setelah Peta Setelah Tera ini Peta kemudian nah partition table-nya disimpan kemudian ini ya BIOS-nya pakai UEFI-based oke kalau perbedaan UEFI sama legacy apa Pak? apa? perbedaan UEFI sama legacy UEFI? apa UE? UEFI sama legacy ini ya ini? iya karena ada yang legacy kalau pernah saya baca itu di BIOS iya kalau UEFI ini kan BIOS yang lebih ini ya yang sebelumnya itu kan BIOS orang banyak pakai yang sebelum UEFI ini ya ya lupa saya dulu di jaman saya itu ada BIOS kemudian sekarang berganti ke kebanyakan ya itu tergantung mainboardnya juga jadi memang masing-masing mainboard dia punya pilihan BIOS ya itu legacy itu mungkin nanti salah satu istilah istilah di BIOS ya oke kita lanjut dulu ya kemudian nah ini tadi jadi tadi ibarat tanah hadis itu dibagi-bagi ke dalam yang namanya partisi nah di dalam partisi nah partisi itu jenisnya ada partisi primary ada partisi ini ya ada extended partition kemudian partisi itu nanti ada yang aktif partisi itu walaupun ada nanti bisa nggak aktif nah kemudian ada logical drive istilah-istilah ada namanya basic disk, dynamic disk, format ini beberapa istilah yang berkaitan dengan partisi penjelasannya ada di sini ya primary partisi yang bisa diisikan OS makanya tadi ada istilahnya bisa misalkan ada 4 primary berarti ada 4 OS misalkan kita installkan dengan salah satu jenis partisi ya oke kemudian pada yang jenis MBR itu yang aktif partisi itu digunakan untuk menyimpan OS sama untuk masterbootnya ya kalau masterbootnya ada simpatis itu itulah nanti yang dia jadi aktif partisi ada yang sudah pernah mempartisi ada nggak yang sudah pernah mempartisi ada yang belum pernah kalau di Linux itu partisi itu ada perintahnya sendiri kalau di ini kalau di sini gimana nih gimana ngecilkannya sebentar kalau di terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini tampilan kalau kita partisi dari Windows. Jadi ini di komputer saya ada partisinya jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 artisnya 1 tapi dibagi 4. Yang satu ini partisi untuk recovery dari Windows otomatis. Yang digunakan itu saya menggunakan partisi nanti namanya otomatis jadi C dengan D. Jadi kalau di Windows hasil partisi itu akan kelihatan di sini. Ini kan ada C, ada D. Padahal hadis di komputer saya satu ini. Tapi ada C, ada D. Itulah hasil dari partisi. Jadi volume, jadi drive kalau di Windows. Nanti kalau Anda pengguna Linux, Linux nggak ada C-nya, nggak ada D-nya. Setiap partisi itu dia... Linux itu pembagian hadis itu bisa dipartisi, tetapi partisi itu hanya membaginya secara logik saja. Penamaannya, pengaturan namanya nanti sistinya nggak sama dengan Windows. Jadi di Windows itu kita bisa menambah partisi saat program dalam. Kalau sekarang enak ya mempartisi. Jadi... Nah, setelah di partisi harus di format. Tadi format itu adalah untuk menentukan file yang bisa kita letakkan atau kita simpan ke dalam partisi itu jenis file apa. Nah, jenis-jenis file itu kalau zaman dulu ada file namanya 4.3.2 di Windows. Ada jenis file namanya mdfs. Nah, zaman sekarang ada file namanya 4.64. Ada namanya cdfs. Ada namanya nfs. Ini jenis format. Jadi begitu kita format, kita bisa pilih. Kita mau memformatnya pakai jenisnya yang mana. Nah, ini ada yang Linux ini belum tercakup di sini ya. Yang tadi apa? Kalau Linux itu kan... Tempat. Next ya. Tiga. Empat. Kemudian ada yang manajemen recovery-nya pakai jurnal. Nah, ini dismanagement tadi ya. Ini ada di... Mana ini? Di... Di netacad. Ini kalau multi-boot tadi ya. Bisa juga kita di komputer kita sendiri pakai virtual ya. Pakai virtualisasi ya. Jadi nggak mesti di server tadi yang virtualisasi. Bisa aja kita mau punya ada Windows, ada Linux. Ini misalkan kita ingin... Kita mau buat komputer yang berbasis server. Kita letakkan di Windows. Kita coba diakses pakai Windows. Di dalam komputer kita bisa ada 2 OS. Kalau yang gratis itu pakai virtual box ya. Atau pakai VMware ya. Ada di modul virtualisasi ya. Kalau sempat kita lihat. Nah, ini menginstall Windows. Misalkan Windows tadi yang videonya pertama saya tayangkan tadi ya. Mulai dari awal ya. Pertama kali Windows di ini ya. Nah, biasanya nanti setelah Windows kita install, dia akan nanya nanti jenis account. Jadi di Windows saat ini jenis account itu ada 2. Sebagai administrator atau sebagai user biasa. Kalau kita sebagai administrator, maka kita bisa menginstall program baru ke Windows itu. Tapi kalau sebagai guest, itu pada umumnya untuk menginstall itu ditutup, nggak bisa. Kita nggak bebas mengutak-ngatik. Yang bisa itu hanya kalau tipe usernya admin. Kalau di Linux namanya root ya. Atau dikasih fasilitas sudo kalau di Linux. Nah, kemudian bisa juga Windows kita update ya. Update itu biasanya. Misalkan ada fasilitas-fasilitas baru dari Windows. Nah, itu kita langsung dikasih. Lewat internet ya. Lewat internet kita update. Makanya kalau Windows Anda bajakan, kalau update bahaya juga ya. Tentang sama Windows. Nah, ada cara menginstall yang kalau komputernya banyak itu dan installannya sama. Misalkan di lab ya. Lab kita ada 40 komputer. Kan kalau diinstall satu-satu, menginstall itu bisa lebih satu jam ya. Walaupun kerjaannya cuma menekan tombol next. Setiap ditanya, next, next. Paling nanti ada sekali-sekali kita nanti pertanyaan atau menjawab dari negara mana atau di bahasa segala macam. Nah, tapi kalau 40 komputer kan lama. Maka ada namanya di-cloning ya, disk-cloning. Jadi semua isi hadis, itu seolah-olah dikopikan ke hadis yang baru. Isinya sama nanti. Nah, ini tentu syaratnya hardware-nya harus sama. Supaya driver-drivernya ya sama kan. Kalau HDR-nya berbeda, sering ada masalah. Terutama masalah driver ke hardware. Kalau tidak masalah sih ya kan. Kebanyakan kalau ada Linux ya, diletakkan di hardware yang berbeda, dia bisa di-alaksin. Kalau Windows, biasanya kita di lab, itu di-cloning sama ininya ya, sama pedugas lab-nya. Nanti kalau Anda sudah kuliahnya on-site, biasanya dibantu sama mahasiswa ya. Kan sambil belajar kan, dia membantu cara menginstall komputer di lab. Anda boleh jadi asisten lab nanti ya. Asisten lab itu Anda dites ya, kalau mau jadi asisten lab nanti. Ada syarat nilainya, kemudian dites, kalau Anda lulus, Anda boleh jadi asisten di lab. Anda boleh mengosai lab. Boleh, boleh saya mau, Pak. Ya nanti, kalau sekarang Anda harus kuliah dulu dua semester. Jadi yang boleh Anda asistenkan itu adalah mata kuliah yang pernah Anda ikuti. Kalau sekarang kan Anda baru kuliah ya. Jadi nanti kalau yang ada lab-nya itu kan sekarang web sama algoritma ya. Nah itu Anda tahun depan bisa jadi asisten. Daftar nanti. Daftar habis itu dites. Kasih duit loh, ada duitnya. Tapi enggak ada ini ya. Enggak bisa untuk beli motor ya. Ya untuk makan. Nah cara menginstall itu bisa macam-macam ya. Bisa dari jaringan, bisa ada image gitu ya. Tinggal kita restore gitu ya. Jadi cara menginstall itu bisa, tapi yang paling umum orang menginstall itu dari DVD atau CD-ROM, atau sekarang dari place disk. Misalnya ini. Bisa dari jaringan ya. Oh, isinya kita ambil dari. Asalkan cut-lan kita mendukung. PXE namanya. Ya, ini yang dari jaringan ya. Kita buatkan itunya. BIS-nya. Nah kemudian, nah ini recovery. Recovery itu apa? Ada kadang-kadang kita perintah yang paling berbahaya waktu Anda menggunakan komputer. Itu yang pertama perintah delete. Delete itu untuk apa? Meng-ha-hapus. Kalau fail Anda terhapus, bisa nggak Anda ambil lagi? Bisa nggak Anda cari-cari lagi? Wah, aduh salah hapus saya gitu. Bisa, Pak? Bisa. Ya. Kalau di Windows, makanya pertama kali kita menghapus, kalau di Windows, dimasukkan ke keranjang sampah dulu. Ada namanya keranjang sampah atau apa? Recycle. Recycle bin. Recycle bin. Itu namanya keranjang sampah. Jadi nggak langsung terhapus. Tapi keranjang sampahnya kan bisa juga dibuang. Diambil sama tukang sampah. Lah, udah nggak bisa lagi diambil. Gimana itu caranya? Nah, itulah yang namanya tool-tool recovery. Selain filenya terhapus, partisinya pun bisa terhapus. Nggak sengaja kan? Karena kan partisi selain bisa di-create, bisa juga Anda hapus. Itu yang tadi dari fasilitas Windows. Ini ya. Ini kalau terhapus gimana? Nah, itu istilahnya recovery. Bisa berhasil nggak? Nah, tergantung. Kalau Anda belum terlalu banyak hapus-buang-hapus-buang yang lain, itu mungkin bisa beberapa tool ya. Buara Indonesia berhasil ya. Recovernya bisa jadi nggak. Kita ada beberapa kali itu salah ini. Salah nginsal ya. Mau ditambah, maksudnya mau menambahkan Linux. Kayak rupanya Linux yang lama terhapus. Di dalamnya ada data penting. Kiamat dunia ya. Kalau kita kehilangan data ya. Kehilangan hadis sih masih biasa-biasa aja. Kehilangan komputer juga. Mungkin kita tidak terlalu risau kalau datanya sempat kita backup. Karena harus hati-hati ya. Yang kita nggak bisa beli itu kan datanya. Kalau hadisnya bisa dibeli lagi. Kalau kita mungkin sama aja ya. Datanya sama hadisnya hilang, ya membuat kita sedih kan. Tapi biasakan itu membackup. Kalau kita backup nggak perlu recovery. Recovery ini kan sudah obat ya. Kalau backup itu ibaratnya kita udah punya cadangan ya. Jadi ada fitur tool untuk merecovery data yang terhapus atau bahkan partisi yang terhapus. Oke, ini kalau kita sistem installnya kita upgrade ya. Nah, ini dari BIOS. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini bukan UI tadi ya. Ini BIOS yang model yang standar ya. Nah, ini BIOS urutannya. Kalau di dalam kita kebetulan ada dua hadis. Atau mungkin selain ada hadis, ada sidiru. Kita bisa set itu dari yang namanya BIOS ya. Namanya BIOS kita bisa set. Maunya yang pertama kali dijalankan apa? Yang ada di sidiru atau yang ada di hadis. Atau kalau ini ada yang ketiga bisa ya. Kalau hadis. Karena di satu komputer kita bisa letak hadis. Kita bisa beberapa buah. Bisa kita tentukan yang mana yang pertama jalan. Nah, itu yang namanya boot secrets. Di install dari BIOS. Untuk masuk ke BIOS, ini menekan suatu komputer yang kita hidup. Kita naikkan tombol tertentu ya. Tombol apa ya? Masuk ke BIOS? Tergantung. Tergantung ya? Untung apa? Motherboard kadang, Pak. Ya, ini... Ya, kadang-kadang komputer Windows kita bermasalah. Nah, bisa. Nggak mau jalan. Biasanya orang menyiapkan ini ya. Startup ya. Windows startup. Atau masuk ke save mode dulu. Kalau save mode, naikkan tombol apa ya? Masuk ke save mode ya. Jadi, di tengah perjalanan itu Windows kita bisa jadi bermasalah ya. Mungkin salah install. Atau masuk malware yang mengganggu OS, mengganggu MBR. Yang paling sering itu bagian MBR diganggu ya. Sehingga seolah-olah nggak ada hadisnya Windows-nya jadi macam-macam gitu ya. Nah, itu bisa kita... Nah, ini sudah masuk pengobatan ya. Cara memperbaiki ya. Kita punya Windows startup. Sehingga kita bisa perbaiki. Ini kan ada pilihan-pilihannya ya. Yang mau kita... Kita bisa scan. Ini yang startup. Oke. Oh, tentang Windows itu ya. Ya, yang Windows tentang itu yang lebih detail Anda baca di NetHata. Nah, sudah di... Share screen hasstop. Share Windows is... Oke, itu tentang Windows. Kemudian yang minggu lalu tentang virtualisasi itu sebenarnya itu materi yang penting juga ya. Karena zaman sekarang ini orang suka sering menggunakan virtualisasi. Ya, supaya nanti waktu ujian, selain Anda bisa baca lebih detail di ininya. Virtualisasi, powerpoint. Saya nggak ketemu ya. Windows. Ini Windows. Ya, kita bahas lah sebentar ya. Yang minggu lalu ya, yang chapter 9 itu kan tentang virtualisasi dan cloud computing. Jadi, virtualisasi itu apa? Virtualisasi itu pada satu hardware, kita install banyak OS. Pada satu hardware, kita install banyak OS. Oh, bisa Pak. Bisa. Dan jalannya the same time ya, pada waktu yang sama bisa jalan. Itu namanya virtualisasi tadi. Tapi kalau pada satu hardware, satu laptop kita atau satu komputer kita, kita install banyak OS, tetapi tidak jalan secara same time ya, tidak pada waktu yang sama. Itu tadi namanya multiboot. Multiboot ya. Beda ya. Multiboot itu, waktu pertama kali komputer hidup, kita pilih. Kita mau jalankan Windows atau Linux. Nah, itu multiboot. Tapi kalau virtualisasi ini bisa jalan dalam waktu yang sama. Jadi, dalam satu hardware, salah satu jenisnya, dalam satu hardware, kita install OS yang mendukung virtualisasi. Nah, nanti di atasnya kita installkan tool-nya namanya hypervisor. Nah, di atas hypervisor ini lah kita bisa install ada OS pertama, OS kedua, OS ketiga. Tapi hardware-nya satu ini. Di dalam satu komputer. Tapi tentu hardware-nya dianjurkan hardware yang performanya bagus ya. Ya kan, hardware yang biasa-biasa aja ya. Kalau mau digunakan untuk dunia, untuk kerja yang ini ya. Karena kalau dia digunakan OS ini digunakan secara serempak oleh orang. Tentu orang yang menggunakannya itu dari jaringan. Nah, pada umumnya, virtualisasi ini, komputernya diakses oleh user dari komputer lain. Makanya dalam jaringan. Makanya itu server. Umumnya, yang di virtualisasi itu adalah server. Kalau komputer kita kan nggak pernah diakses serempak sama orang lain. Kita sendiri yang menggunakannya. Tapi kalau server, itu diakses oleh orang banyak. Sehingga kalau kita bisa install 3 OS, kita nggak perlu beli 3 server. Cukup 1 server yang bagus, kita isikan 3 OS. Nah, inilah yang namanya virtualisasi. Mesin di atas virtualisasi itu namanya hypervisor. Contohnya virtualbox, VMware, atau ada yang punya Microsoft saja. Nah, jenis virtualisasi kan kemarin kan ada 2 ya. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Kalau yang tipe 1, itu langsung dari hardware itu langsung kita install ini. VMware-nya ya, kalau pakai VMware-nya ya, atau yang punya Microsoft ada ya. Jadi nggak ada, kalau yang tipe 2, ada OS-nya dulu. Misalkan di atas Windows, kita installkan virtualbox. Nanti di dalam virtualbox kita installkan beberapa OS. Ini namanya tipe 2. Kalau ini, ini namanya tipe 1. Ada 2 macam. Ini biasanya, ini software-nya ini proprietary ya ininya. Yang penting itu ininya. Gimana yang dapatkan ininya. VMware juga dulu free-free ya. Sekarang sudah berbayar ya untuk kita buatkan ini. Yang bisa kita pakai itu virtualbox. Ini hardware, ini hyper. Ini hypervini, ini yang punya Microsoft. Terus Pak, cloud computing itu apa? Cloud computing itu adalah virtualisasi yang diletakkan di internet bisa digunakan oleh orang banyak. Jadi kita bisa, kita bisa seolah-olah kita punya komputer di luar. Kita installkan nanti OS-nya sendiri. Sekarang yang di Google ini ya. Google, Amazon, Microsoft, Google. Mereka menjual itu. Menjual, apa? Cloud-nya ya. Nah, nanti jualannya itu ada tiga jenis. Apa yang disediakan oleh cloud computing? Ada yang namanya S-E-E-S, ada V-E-E-S, ada I-E-E-S. Kalau S ini, ini software. Jadi software-nya di cloud kita tinggal pakai. Contoh software itu misalkan Anda pakai Google Doc, pakai Google Form, itu termasuk S. S-E-E-S, termasuk S-E-E-S. Tapi ada yang platform. Ada yang platform. Jadi Anda bisa, platform-platform tertentu, bisa Anda gunakan di cloud ya, sudah ada di cloud. Sudah ada di cloud ya. Misalkan platform untuk Python ya, untuk yang punya Google sendiri, punya platform yang kita bisa membuat aplikasi berdasarkan platform tersebut. Nah, kalau infrastruktur ini, ini lengkap ini semuanya. Baik, prosesornya bisa kita pakai. RAM-nya, PGA-nya, PGA istilahnya, GPU-nya. Prosesor, RAM-nya, jaringannya kita mau berapa, jaringannya, koneksinya, internet-nya. Nah, ini namanya infrastruktur. Ini yang kita bisa, kalau yang ini kita sewa, kita bayar. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang menyewakan ini, cloud computing ini, Amazon, Microsoft, Google ya, Google. Kenapa kita harus pakai cloud computing, misalkan? Karena kita bisa, seolah-olah punya prosesor yang, jumlah prosesornya ada-ada lapan, tapi letaknya di-cloud, sehingga kita nyewa. Tidak perlu beli, kalau beli kan bisa miliaran. Kenapa, Pak, kita butuh prosesor, terutama ini ya, GPU yang bisa mengakses, RAM-nya kondisinya cepat. Karena program-program sekarang, itu butuh prosesor yang cepat. Kalau tidak cepat, programnya dijalankan, itu lima hari atau seminggu baru selesai. Kalau pakai komputer laptop kita. Tapi kalau kita pakai yang cepat, itu bisa dalam hitungan jam atau menit. Nah, kalau kita beli kan mahal, maka sama mereka ini disewakan. Amazon, Microsoft, Google ya. Atau kalau kita nggak mau punya, punya server di tempat kita sendiri, supaya memanagenya lebih mudah, kita letakkan di cloud-nya. Cloud-cloud lokal di luar dari yang tiga ini banyak ya. Yang lokal maksudnya yang di Indonesia juga ya. Tapi tentu dengan fitur-fitur yang sesuai dengan inilah ya. Kalau yang kayak Google ini, dia sangat praktis. Kita kemarin mau pakai Google nggak jadi ya. Ini bisa ada demo-nya juga ya. Ada apa namanya, demo trial ya. Oke, itu cloud computing. Jadi, apakah kita selama ini pernah pakai cloud computing? Jadi, kalau Anda seperti pakai Gmail, Anda pakai Google Drive. Nah, itu berarti Anda ini. Google Drive berarti Anda pakai story. Itu sudah cloud computing. Jadi, cloud computing yang banyak, yang free itu, yang banyak digunakan orang, ya Google ya. Atau sekarang pakai Microsoft ya, yang kayak Microsoft Education itu, yang ada juga dia ini-nya ya. Ada OneDrive ya. Yang itu penyimpanan ini-nya ya. Si Microsoft ya. Ada Google Drive-nya juga. Ada storage-nya ya. Nanti kalau aplikasi ya, ada Google Doc, Office 365, Office 365 itu ya kayak Word, Excel gitu. Ada di penyanyi-penyanyi Microsoft. Itu aplikasi. Kita jalankannya di cloud. Jalankannya di cloud. Tidak di desktop. Jadi, istilah dijalankan di cloud, karena beberapa sistem yang dulu harus ada di lokal, harus ada di komputer kita, harus ada di lokasi kita. Sekarang bisa kita letakkan tempatnya itu di internet. Yang kita bisa gunakan di internet, makanya disebut cloud, karena internet itu kan simbolnya begini. Nah, ini kan ini simbol apa ya? Simbol awan. Awan itu apa? Cloud. Nah, cloud. Makanya disebut cloud computing. Nah, itu sih. Nah, umumnya cloud computing itu, ininya itu virtual. Virtualisasi server-nya. Mereka buatnya sisinya virtual, makanya disatukan pembahasan antara virtualisasi dan cloud.com dengan cloud computing. Ya, Anda bisa bacalah lebih jelas di net. akatnya. Oke ya. Itu untuk pembahasan kita. Regamannya saya mati dulu. Terima kasih.